Assalamualaikum Hai semuanya Selamat datang di channel newnya Cici Teman-teman Kalau masih punya stok roti Di rumah bisa dibikin model seperti ini ya Tuh Aku punya 2 lembar roti tawar Kemudian 1 lembar keju Dan 1 buah sosis Juga 1 sendok makan mayonnaise Ini aku mau bikin Sandwich dari sosis Dan juga roti dan keju Nah pertama ini untuk sosisnya Kita potong jadi 2 Untuk dia kita kupas kulit Atau plastik bagian luarnya Seperti ini Atau kalau teman-teman pakai sosis Yang bagian luar dari plastiknya Bahannya bisa dimakan Itu tidak perlu dikupas Sosis kan macam-macam ya Untuk yang aku pakai ini plastiknya ini tidak bisa dimakan Jadi harus dikupas dulu Kemudian dipotong Memanjang seperti ini Untuk kemudian dicincang Kecil-kecil Nah dicincang kecil-kecil seperti ini Supaya nanti dia Kalau kita tumis dia cepat matang Oke seperti ini aja Cukup cincang kasar Kecil-kecil Lalu kalau sudah siap Sosisnya sekarang Kita panaskan Satu sendok makan Margarin di atas teflon Untuk menumis si cincangan sosis yang tadi Nah ini kita masukkan ya Sosisnya Cukup ditumis sebentar Diaduk-aduk Karena sosis ini matangnya cepat Apalagi kalau dia dicincang kecil-kecil seperti ini Ini tidak perlu waktu yang lama Dia sudah bisa siap dan matang Oke sudah selesai Lalu kita kembali ke mayonaise yang tadi Ditambah dengan sedikit black pepper Atau kalau tidak ada black pepper Boleh pakai white pepper Atau lada bubuk Kemudian diaduk Dan tambahkan sosis cincang Yang sudah ditumis tadi Kedalam campuran mayonaise nya Lalu diaduk-aduk lagi Sampai merata Dan ini sudah siap Buat dijadikan isian sandwich Nah ini siapkan rotinya Lalu kemudian Masukkan Atau tambahkan Sosis dan mayonaise Yang tadi sudah dicampur Diratakan Di atas permukaan roti Jadi ini alternatif Kalau teman-teman Misalnya pengen bikin sandwich Tapi tidak punya Stok daging di rumah Adanya sosis Ini bisa dibikin seperti ini ya Lalu tambahkan Dengan satu lembar keju Dan tutup lagi Dengan roti tawar yang satunya Nah kalau sudah selesai Gini tinggal dipotong Jadi dua Kalau mau ditambah sayur Juga boleh ya Ada tomat Selada itu boleh Tapi ini aku kebetulan Lagi gak ada ya Dan aku juga gak terlalu suka Selada Jadi ini gak apa-apa Seperti ini juga enak banget Dan udah jadi Ini siap dimakan Gampang banget kan bikinnya Gak pake ribet Rasanya enak Dan pastinya ini bikin kenyang Karena dia dua lembar roti ya Tuh Aku cobain dulu Hmm enak banget nih Yummy Oke terima kasih teman-teman Sudah menonton videonya Sampai jumpa di video-video Yang lain selanjutnya ya Bye bye Sampai jumpa di video-video